Akhir-akhir ini pada gelaran Proliga 2024, performa Rifan Nurmulki di Stim Bim sepertinya terus menurun. Banyak terjadi spekulasi jika pemain di Stim Bim bagus-bagus seperti Farhan Halim, Rifan, Jason Nathanael Kilanta, Cep Indra Agustin, Doni Haryono, kurang maksimal diakibatkan pelatih Rian Masajedi yang kurang maksimal ketika mengatur pola pemain ketika di lapangan. Pelatih pengganti pun dalam jumpa persennya menuturkan kepesimisannya jika Stim Bim bisa lolos ke babak final apa tidak. Saya tidak berharap banyak bisa membawa Stim Bim masuk final atau tidak, karena saya membawa tim yang dari segi peskitisnya bermasalah, ungkap Andri Widiat Moko pelatih penggantian. Hal ini berarti jika Stim Bim merupakan tim yang bertabur bintang dan gagal lolos ke Grand Final Proliga 2024. Stim Bim dipastikan hanya bisa merebutkan posisi 3, setelah kalah dengan lapani 1, 3. Baru-baru ini beredar video Rifan Nurmulki berkunjung ke MCO, Arief Setiawan Ahli Pijat. Di sana Rifan Nurmulki membeberkan jika dirinya sedang mengalami cedera bahu yang sudah cukup lama yang mengakibatkan performanya menurun ketika bertanding kemarin. Bermain dengan tim bertabur bintang itu sepertinya menjadi tekanan tersendiri. Apalagi sejak awal pelatih Rian masih jadi kurang waspada dengan lawan, karena di sini mereka melawan tim bukan melawan perseorangan atau main di tarkam. Dengan kondisi seperti ini para pemain harus bermain bebas tanpa tekanan, hingga masing-masing peran mampu memberikan tugas dengan baik dari setter, oposide, midle bloker hingga tugas bomber. Terima kasih telah menonton!